Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kemarin ada yang tanya Tips memilih Calon pejantan atau pejantan untuk kandang Teman-teman Jadi untuk calon pejantan atau pejantan Itu Memang harus memenuhi kriteria Sesuai dengan tujuan Kandang kita teman-teman Contohnya gini teman-teman Kalau teman-teman itu Untuk Mencari peranakan yang dibutuhkan Dagingnya yang Banyak, yang besar Berarti memang harus mencari pejantan Yang tulangnya Besar, perawakannya Atau secara fenotipnya Secara fisiknya itu besar teman-teman Tidak peduli genetiknya itu seperti apa Misalkan Pertama jelas kentangnya dua Terus kemudian Sehat Tidak cacat kakiknya Terus dadanya yang Depan sini cukup lebar Dadanya depan itu cukup lebar Terus tingginya juga cukup Apa teman-teman Ideal Nah Terus Sudah merajak Biasanya sudah mulai Kencing-kencing seperti itu teman-teman Tadi habis kencing-kencing Nah Itu tanda Itu tanda kalau dia itu Bakalan calon Moncer Nah Itu kalau memang Membutuhkan peranakan yang secara fisik Genet Apa ya Fisik atau Perawakannya itu besar-besar Terus kalau teman-teman itu Untuk Katakanlah seperti Ternak kambing perah Itu sebenarnya Kalau dari kami Menyarankan Tidak hanya secara fisiknya saja Yang penting apa Yang penting Kentangnya dua Sama Kentangnya dua Nah Kentangnya dua Dan yang terpenting itu Bukan Fisik Telinganya Nyebiping Kemudian Tanduknya besar Fisik tingginya Tinggi itu tidak Tapi yang terpenting Justru malah genetiknya Atau genotipnya Alias kalau di PE itu Seperti trahnya Teman-teman Nah Jadi kalau teman-teman itu Mendapatkan Informasi di peternakan Bahwa ada pejantan Yang sudah memiliki Anak Betina Dimana anak betinanya ini Pada saat Melahirkan Itu susunya itu Gede-gede Kapurannya gede-gede Sehingga Bisa diartikan Dari beberapa Anakan betina Pejantan tersebut Membuktikan Bahwa Pejantan tersebut Memiliki Trah Atau genetik Genotip Yang Bagus Menghasilkan Indukan Calon indukan super Nah Mau tidak ada Tanjuknya Alias dugul Itu juga Bisa Jadinya mahal Teman-teman Jadi memang Lebih uniknya Di ternak kambing perah Untuk mencari pejantan Itu tidak hanya Secara fisiknya saja Karena Kalau kita Ternak kambing perah Itu kita mencari Pejantan yang bisa Mencetak Peranakan betina Yang kapuran Susunya bagus Nah Belum tentu Apa Sarat terus Telingan Yepiping Dan sebagainya Fisiknya saja Nah Jadi itu Beberapa kriteria Khususnya untuk Ternak kambing perah Yang teman-teman Harus memang Menanyakan Atau Diskusi Wawancara Dengan Peternaknya Yang dimana Menjual Pejantan tersebut Terkadang Katakanlah Seperti ini Nah itu Pejantan Dugul itu Telinganya Njepiping Itu disini Sudah cukup lama Teman-teman bisa Menanyakan Peranakan betinanya Seperti apa Bagus Bisa Bentuk Kapuran Dari Anakan Betinanya Karena Kalau Betina Perah Itu Yang bagus Selain Kapurannya Besar Itu Jarak Kedua Putingnya Itu V Teman-teman Jadi V Antara Puting Kanan Dan Puting Kiri Itu Semakin Jauh Semakin Bagus Nah Jadi Misalkan Teman-teman Punya Betina Jawarandu Atau Sapera F1 Dikawinkan Dengan Pejantan Nanti Kalau Pejantannya Memang Pecetak Kapuran Itu Nanti Anakannya Itu Yang Awalnya Induknya Itu Katakanlah Putingnya Itu Trompet Seperti PE PE Kaligesing Atau Jawarandu Atau Rambon Nanti Anakannya Itu Kapuran Putingnya Itu Sudah Tidak Seperti Apa Membotol Itu Tapi Sudah Yang Besar Kapurannya Besar Terus Putingnya Kecil Teman-teman Bukan Yang Model Yang Besar Teman-teman Coba Saya Tunjukkan Teman-teman Nah Kalau Seperti Itu Berarti Pejantan Tersebut Merupakan Pejantan Pencetak Kapuran Susu Nah Seperti Itu Nah Itu Kan Putingnya Kecil Tapi Kapurannya Besar Nah Seperti Ini Berarti Pejantan Pencetak Puting Susu Ada Juga Pejantan Yang Memang Tidak Mencetak Puting Susu Kapuran Susu Tetapi Hanya Pencetak Telingan Jepiting Saja Jadi Kalau Teman-teman Itu Ingin Menjual Apa Cempe Ya Carilah Pejantan Yang Memang Sesuai Dari Yang Diinginkan Nah Jadi Itu Tips Dari Kami Susah Susah Gampang Mencari Pejantan Di Ternak Kambing Perah Itu Ya Itu Tadi Teman-teman Genotip Itu Harus Memang Sudah Terbukti Menghasilkan Betina Yang Pencetak Susu Bukan Hanya Pencetak Telingan Jepiting Karena Kita Ingin Merah Susu Tapi Kalau Bercita Citanya Ingin Breeding Menjual Anak Saja Carilah Betina Yang Pencetak Pejantan Yang Pencetak Telingan Jepiting Dan Tanduk Yang Bagus Tapi Terkadang Di Peternakan Perah Itu Malah Yang Dicari Yang Dugul Teman-teman Yang Dugul Yang Memang Pejantannya Memang Aslinya Dugul Jadi Tidak Dipotong Teman-teman Contoh Disini Itu Ada Satu Yang Dugul Nah Itu Teman-teman Nah Ini Nanti Peranakannya Itu Juga Akan Dugul Teman-teman Karena Bapaknya Ini Dugul Seperti Tapi Kalau Yang Tidak Dugul Seperti Ini Biasanya Ya Mungkin Itu Teman-teman Informasinya Dan Informasi Ini Bukan Mau Menjual Pejantan Ya Karena Disini Memang Tidak Dijual Teman-teman Di Farm Teman Kami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih